Sejumlah warung dan kafe di Jomber, Jawa Timur ditutup oleh Tim Satgas Penanganan COVID-19 setempat. Penutupan dilakukan karena menyediakan tempat nongkrong dan menerima makan di tempat. Langkah tegas diambil oleh Tim Satgas Penanganan COVID-19 Pemerintah Kabupaten Jomber saat menggelar operasi penerapan PPKM darurat di warung dan kafe pada Rabu Petang. Sejumlah warung dan kafe yang kedapatan memberikan layanan makan di tempat dan nongkrong langsung ditutup. Selain tempat usahanya ditutup, pemiliknya juga diberi sanksi tindak pidana ringan. Sebelumnya sejumlah tempat usaha ini telah ditegur karena mengundang kerumunan namun tetap saja menyediakan tempat duduk dan makan di tempat. Petugas juga membubarkan pengunjung yang berkerumun di warung dan kafe. Mereka juga didata dan diberikan pemahaman tentang pentingnya protokol kesehatan. Kita dapati dari pelaku usaha masih menyediakan atau melayani untuk makan minum di tempat. Untuk minum di tempat. Padahal sesuai dengan aturan tidak boleh harusnya take away atau tidak dimakan di tempat. Dan sebelumnya telah kita berikan teguran maupun peringatan sebanyak tiga kali bahkan lebih termasuk dengan serana mobil keliling. Dan juga kita konfirmasi pada yang bersangkutan juga sudah tahu sebenarnya terkait dengan pembatasan tersebut. Operasi penerapan BPKM Darurat akan terus digelar untuk menekan angka kasus positif COVID-19. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur Jawa Timur